Di pemeriksaan itu, kita akan mendapatkan kenaikan pasien konfirmasi COVID-19. Ada kenaikan sebanyak 486 orang, sehingga menjadi 18.496 orang. Sembuh meningkat 143 orang, sehingga menjadi 400, mulangi menjadi 4.467 orang. Kasus meninggal naik 30 orang, sehingga menjadi 1.221 orang. Sudah 390 kabupaten-kota di 34 provinsi yang berdatang. Hari ini, kasus orang dalam pemantauan yang masih kita pantau adalah sebanyak 45.300 orang. Jumlah ini sudah barang tentu adalah orang-orang yang memang kita pantau sekarang, karena kemarin sudah ada yang selesai pemantauan dan tidak masuk lagi dalam ODP, dan kita berharap besok tidak bertambah lagi, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Kemudian pasien dalam pengawasan yang sampai saat ini masih terus kita awasi adalah sebanyak 11.891 orang. Kita berharap bahwa segera kita bisa selesaikan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan pada kelompok pasien dalam pengawasan, sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang betul konfirmasi COVID-19 positif atau bukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.